Intro Kontingen Wusu mempersembahkan medali perak pertama untuk Indonesia dalam Asian Games Hangzhou, China 2022 Perak itu disumbangkan oleh Edgar Xavier Marvello di nomor perlombaan Changkwan alias jurus tangan kosong aliran utara Itu sekaligus menjadi prestasi penuh makna untuk Edgar yang belum sepenuhnya pulih usai operasi pinggang bagian belakang karena penyempitan saraf Dalam lomba itu, Edgar mendapatkan giliran terakhir dari total 14 peserta Setelah jurus awal yang penuh ketenangan Edgar melakukan tendangan vertikal berenergi yang mengentak tangan persis di depan wajahnya Kemudian dia melakukan ancang-ancang untuk melakukan gerakan melompat dan berputar 360 derajat yang diakhiri mendarat dengan mulus Nonton memberikan tepuk tangan kepada Edgar karena sukses melakukan jurus yang relatif sulit itu dengan baik Di ujung aksinya, Edgar coba sedikit menurunkan tempo sebelum melakukan jurus yang paling akrobatik yakni lompatan balik badan dua kali bak roda yang berputar Sebelum meninggalkan lapangan perlombaan Edgar menunjukkan gestur kepalan tangan seolah mengangkat barbel Tampaknya dia percaya bahwa apa yang dilakukan yang sudah optimal dan bisa memberikan hasil yang baik Ternyata apa yang diperkirakan Edgar sesuai kenyataan Juri memberikan total skor 9,786 poin yang membawanya berada ke urutan kedua dari total 14 peserta dengan begitu Edgar berhak membawa pulang medali perak yang menjadi perak keduanya di nomor perlombaan yang sama pada Asian Games setelah edisi Jakarta Palembang 2018 silam Dalam keterangan yang selesai perlombaan Edgar mengungkapkan tantangannya dalam meraih medali tersebut Cedera ini adalah rintangan yang memang sangat-sangatlah ditakuti oleh para akhir karena di saat kita cedera kita tidak bisa latihan kita tidak bisa melakukan persiapan dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali siap kapan kita akan kembali bisa berlatih secara normal dan yang bisa saya lakukan adalah terus terapi terus berdoa gitu untuk cepat dipulihkan agar bisa mempersiapkan diri dengan baik memang bisa dibilang untuk persiapan kali ini cukup sangat-sangat singkat tetapi saya yakin ini bukanlah hanya kerja keras dari saya tapi kerja keras dari seluruh tim dari pengurus, pelatih, tim kerapis, tim SC teman-teman semua yang terus support-support bisa bagi latihan merasa bahwa tidak mampu gitu untuk melalui ini merasa tidak kuat ada keluarga, ada mama, ada pacar saya, ada teman-teman juga yang terus men-support dan menguatkanlah secara mental total ada 10 lompatan yang dilakukan Edgar selama tampil kurang lebih 1 menit 30 detik dia hanya karena tipis dari atlet tuan rumah Sun Pei Yuan yang mendapatkan skor 9,840 poin Sun adalah musuh pembunyian Edgar yang juga mengalahkannya di ASEAN Games 2018 sebaliknya, Edgar unggul tipis atas atlet makau Song Chi Kwan yang mendapat skor 9,760 poin sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax